Halo dan juga Rika, ini kita lagi, saya lagi lihat-lihat dan juga sekalian nyobain mobil karena memang di sini di Jakarta Fair Kemayoran 2017 harganya cukup murah karena potongan harganya besar. Memang di pameran terbesar se-Asia Tenggara ini menghadirkan berbagai produk unggulan dan salah satunya di sini otomotif, bahkan memang bursa otomotif ini menjadi salah satu primadona begitu ya setiap tahunnya dengan potongan harga yang cukup besar dan juga ada cashback dari beberapa brand ini hingga 50 juta rupiah. Dan tadi pun saya ngobrol-ngobrol dengan humas dari Jakarta Fair Kemayoran ini bahwa untuk otomotif saja peningkatannya sudah 20 kali lipat, 20% begitu ya dibandingkan dengan tahun lalu. Dan untuk tahun ini yang diminati oleh masyarakat adalah jenis mobil minibus. Ini adalah jenis mobil yang memiliki 3 baris dan 7 seat. Kenapa jenis mobil seperti ini? Karena katanya banyak keluarga yang mau mudik lebaran jadi memiliki mobil, ingin memiliki mobil keluarga begitu ya. Memang Jakarta Fair Kemayoran ini berlangsung selama 39 hari dari tanggal 8 Juni hingga 16 Juli 2017 meskipun memang peresmiannya baru pada tanggal 14 Juni mendatang. Dan ini diikuti oleh sekitar 2.700 stand yaitu 2.700 perusahaan dari berbagai puluhan brand baik dari swasta maupun dari negeri BUMN dan begitu pula diikuti ada sekitar 1.500 stand. Nah di area sebesar ini lengkap sekali mulai dari kosmetik, fashion, teknologi, komputer semuanya ada di sini. Dan spesialnya lagi tahun ini bahwa sekaligus merayakan begitu ya 50 tahun pelaksanaan dari Jakarta Fair Kemayoran 2017. Sekaligus memang rangkaian acara ini adalah memperingati Hood Jakarta yang ke-490 yang akan diperingati pada tanggal 22 Juni 2017 mendatang. Dan caranya gampang nih bagi Anda yang berminat ingin datang ke sini menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga caranya dari G-Expo Kemayoran pun juga menyediakan shuttle bus dan dari stasiun Juwanda dan juga stasiun Kemayoran sementara untuk PT Transjakarta pun juga menyediakan shuttle bus. Niko dan Rika